Hai, annyong, jajaman cinggu. Kita jalan-jajaman makan lagi yuk. Masih dalam rangka kulineran di Surabaya, Jawa Timur. Aku lagi ada jalan satu-satu bilang, ini bisa dibilang hidden gem, tapi ini legend. Jadi dia jualan, udah lama banget dari udah berkuluh-kuluh tahun yang lalu. Ini namanya ada rujak cingur jenteng durasim. Ini di depan udah ada keterangannya. Dia buka jam 11 sampai selesai. Eh, sampai jam 5 sore maksudnya. Halo, belum habis. Ini aku posisinya datang sekarang jam 4. Alhamdulillah katanya masih ada. Jadi, lu usah pake lama-lama daripada keburu-tutup. Kita order ke dalam yuk. Kita lihat ini jam. Kacau, kacau, kacau. Cukuit. Ini ada salah satu makanan khas banget yang dari Surabaya, Jawa Timur. Namanya rujak cingur. Tadi waktu pada saat baru turun kameranya, yang persis di atas aku adalah, kita ada foto yang megang ini sekarang. Udah generasi yang penerusnya. Dia lagi foto bareng sama 4 food vlogger. Paling kiri, kirinya aku ada Tan Buikun, ada Next Arlos, yang ownernya. Terus ada Kenengrat, sama M.G. Dalena. Semoga aja jangan bisa mengikuti kesuksesan-kesuksesan mereka. Amin. Tolong amin. Ini makanan, maksudnya makanan sehat lah. Karena dia isinya adalah buah dan sayur. Tapi cuma ditambahin cingur. Cingur adalah hidungnya sapi. Rujak cingurnya tadi ada dua macam. Ada yang spesial, ada yang biasa. Yang spesial tuh harganya Rp50.000. Itu katanya bedanya adalah cingur semua. Tapi kalau yang biasa, yang harganya Rp35.000 yang aku pesen ini, itu ada cingurnya, tapi dicampur sama ada kulit sapinya. Tadi mau pesen yang spesial, tapi abis. Jadi emang ada yang biasa, yang Rp35.000. Oke. Kita makan yuk. Gak usah pakai lama-lama. Ini rujak cingur tuh rujak yang pakai ininya, bumbunya kenapa hitam? Karena dia pakai petis. Ini tempe kayaknya. Oh, ini cingur. Nah, ini kulit nih. Ini termasuknya kulit. Yang dibilang sama orangnya kulit, kalau yang di Jakarta dibilangnya kicil. Nguing-nguing. Tuh. Kenyal-kenyal gitu. Terus, ini ada kangkungnya, ada tauge-nya, ada mie-nya, ada tahunya, ada bengkoangnya, ini tauge lagi, ini tempe, ini, apa, gak tau deh ini. Timun, cingur lagi, nanas, nanas lagi, cingur lagi, mie lagi, tauhu, bawahnya kangkung, bawah kangkung sama tauge. Oh, ada lontong. Pakai lontong, timun lagi, ada mangga. Tuh kan, isinya tuh sehat. Karena isinya, sayur, campur buah. kita aduk ya, kita tim diaduk, aduk. Kali ini kita tim diaduk, supaya rata. Kita coba dari bumbunya dulu aja ya, gak usah pake apa-apa. Bismillah. Au. Yang pingsan, enak banget. Tapi buat aku masih kurang pedis juga nih kayaknya. Gak tau kalo nanti, dapet itunya yang pedisnya. Bismillah. Au. Au. Kayaknya sebelumnya kan bisa buat berdua, dia bisa share. Kayaknya ini postingnya banyak loh. Isinya aja macem-macem banget. Kan tadi ada, ada lontongnya, ada lontongnya, ada tauge-nya. Au. Hmm. Mashta. 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 Oke. Enak. Au. Nenang tuh seder banget. Tapi gak asem. Gak terlalu asem. Au. 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 Oh, buat aku, dia udah minta level pedis. Kayaknya masih agak, begini doang pedisnya. Tapi semuanya tuh fresh. Agar. Enak. Burih. Makanan yang khas Jawa Timuran banget, karena memang cenderung ke guris dan asin. Bumbunya, kalo orang Jawa bilang tuh turah-turah. Apa ya? Maksudnya turah-turah. Lebih. Lebih-lebih banget. Au. Jadi, kalo misalnya mau ngolet-ngoletnya medinya, di medinya disediain cupuk. Cupuk putih. Kalo emang mau, nanti dikorekin itunya. Bumbunya. Karena ini bumbunya lebih. Atau kalo misalnya mau buat sebagai lauk atau sayurnya. Au. Au. Misalnya pesan nasi putih hato, ini buat sharing. Au. Karena nasi putih sama bumbunya itu kayaknya udah enak. Karena bumbunya enak banget. Lah heran kalo dia gini legend. Au. Au. Bangkongnya rinyah. Tapi empuk. Bukan yang bangkong keras gitu. Angganya juga gak terlalu asam. Jadi pas nih semuanya. Pemilihannya enak banget. Sayurannya juga masih seger. Au. Gak enak kalo merah gitu. Bener. Mau minum dulu. Es sinom. Warnanya kuning. Warnanya kuning. Kayak. Kayak kalo dia warnanya kayak tingit asam ya. Ini kerupuk yang aku maksa tadi. Di tiap media tuh ada. Satu. Wah ada klasik itu. Isinya ada kerupuk-kerupuknya. Ini rasanya kerupuk rasa bawang. Buat gini loh maksudnya. Kan si bumbunya kan akan purah-purah. Nah diginiin doang. Ini pasti enak banget nih. Oke biar kuat kali ya. Au. Jadi satu-satunya dia makin tambah kalyuknya lagi. Jadi dia lebih enak lagi. Untuk harga 35 ribu. Isinya macem-macem. Seger. Sehat. Rasanya juga udah gak usah diragukan lagi. The best. Mantap. Terus. Jadi. Kalo kalian lain Surabaya. Jangan lupa mampir kesini. Ini enak banget. Sumpah. Gak bohong. Mungkin kapan-kapan. Kalo ada yang nyobain. Yang spesialnya. Mungkin bisa cerita-cerita juga. Inginya sensasi-nya bedanya gimana. Akai. Aku melanjutin makan dulu ya. Kamu ikutin jajaman terus. Ikutin kemana kita jalan. Jajan. Makan. Jangan lupa di. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di share. Jangan lupa di like videonya. Ikutin terus. Perjalanan-perjalanan kita. Kuliner-kulineran kita. Jalan-jalan kita. Makan kita berikut. Oke. Jalan-jalan. 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 Satu buku harus isi dua. Bisa pake kiris? Jalan-jalan. Oke. Yay. Ini buka tiap hari ya? Hari selanjutnya. Oh hari selanjutnya tutup. Dari jam berapa bukanya? 11. Oh ini udah mau tutup? Ya Allah. Alhamdulillah masih kebahagiaan. Spesial lagi. Ini udah datang berapa sih? Eh udah berhasil ya? Udah 38. Ini udah generasi keberapa? 35. Ini udah generasi ke 5. Mereka masih ada. Oh Masya Allah. Tapi udah gak ikut masak? Cuma ini aja? Ikut yang makan. Oh ini masih ikut masak? Masa-masa. Oh Masya Allah. Keren banget. Oke oke. Eh biji nempel stiker boleh ya? Oke.